Halo teman-teman assalamualaikum jumpa lagi dengan channel akunya cc aku kali ini mau nyambel ini ya sambal ikan tengiri ya ini aku kemarin beli ikan udah aku goreng ya ini bumbu bumbunya ya ada cabai cabai gede cabai keriting cabai rawit ini aku tanam sendiri ada tiga butir kemiri bawang merah aku tadi beli petik dikit petik jahe sama bawang putih ya ini mungkin aku nanti blend ini ada lengkuas tomat ini sengaja tomatnya nggak aku blend nanti putiran aja begini ya ini daun apa daun jeruk aku kasih banyak supaya seger simak ya teman-teman videonya aku hari ini mau nyambel ikan tengiri ya Halo teman-teman ini bumbunya aku blend ya aku nggak kuat ngulek jadi aku blend aja ini petenya aku pisahin enggak aku blendnya petennya aku keluarin setiap 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 selamat menikmati aku panaskan wajan ini tidak aku kasih minyak dulu ya ini soalnya ada berair supaya kering dulu bumbunya minyak ya minyak ini sudah kering ya sudah tidak ada air jadi aku taruh minyak ini aku sisipkan usahakan sampai lebih matang ini bumbunya ya supaya tidak cepat ini pasti kan sudah bau harum ya bumbunya sudah bau harum ininya masuk semua ya lalu pitanya aku masukin ya biasa ya man temen ini aku tambah garam ya kayak ada rasa tambah garam ini aku punya gula merah aku masukin gula merah ya ini temen temen ini tadi apa bumbu yang itu masih ada aku taruhin air lalu kita tutup sebentar ya supaya bumbunya nyerep supaya rasanya gurih sambal ikan pengiri ala niat ceci mantep pokoknya kalau temen temen tak kasih sedikit penyedap rasa ya supaya rasanya ada rasa mantep wah mantep banget rasa ini dapat dua piring aku nanti makan ya halo temen temen ini udah tak rasa-rasa ya rasanya udah mantep banget udah airnya udah menyusut jadi aku angat ya ikan pengiri sambal ikan pengiri guys dan ini hasilnya guys resep sambal ikan pengiri saya ya di jah ya 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 ya